Oke selamat siang Bang Kemas Bang, melihat kejadian viral nih baru-baru ini terjadi salah satu bodyguard artis ternama melakukan tindakan pengancaman terhadap rekan-rekan media yang dilakukan bertempat di Polres Jakarta Selatan menurut Abang sebagai seorang praktisi hukum seperti apa Bang? Ya, jadi memang apa yang dilakukan oleh bodyguard ini tidak berdiri sendiri ya bodyguard ini kan sebenarnya menempel di dalam manajemen artis ya manajemen artis ini kan ada aturan baku yang memang harus disiapkan oleh mereka dalam hal pengamanan ya, misalkan acara gitu ya, marketnya gitu kan ini tentunya kan tidak mungkin berdiri sendiri ini pasti pengamanan ini melekat di dalam artis itu sendiri ya seharusnya kan pihak artis A itu tadi betul-betul memastikan pengamanan itu sesuai prosedural ya jangan sampai akhirnya kejadian seperti artis yang kemarin ini ya yang viral yang pengamanan ini bodyguardnya malah melakukan pengancaman ya saya culik nanti kamu media dan sebagainya ini kan arogan ya ini tidak baik sekali ya soal pengamanan di kita kalau memang caranya dengan cara kekerasan ini arogan ya ini bisa dikenakan pasal 335 KUHP ya jumlah-jumlah kita ya karena dihadapan media gitu loh nah ini harus jadi perhatian untuk kita semua lah Bang, menurut abang hal yang dilakukan oleh bodyguard ini bisa dikatakan ancaman itu kan berada di ruang publik yang umum nah terus gimana dengan apakah artis ini bisa juga terkena dampaknya dari hal yang dilakukan oleh bodyguard ini oke jadi subjek hukum memang kepada pribadi-pribadi ya meskipun memang ada terkaitan manajemen ya artis tersebut gak bisa juga lepas tangan begitu saja ya secara manajemen ya secara aturan di dalam mereka sendiri seharusnya kan pengamanan ini atas perintah atas tupok si ya apa manajemennya si artis tersebut gitu loh jadi ini gak bisa dilepaskan begitu saja meskipun secara perbuatan subjek hukum ya itu kepada si bodiga tersebut tokno bodiga tersebut ya memang tidak bisa langsung artis tadi misalkan kena perbantuan ataupun ikut serta turut serta dalam proses dalam perbuatan pidana misalkan itu kan juga harus dikalahkan dengan baik oleh penyidik nantinya tapi kalau menurut hemat saya terlalu jauh memang kalau memang si artis tadi memang turut serta ya karena ini kan spontan kalau dilihat ya dan terlihat sekali bodiga tadi berinisiasi untuk menahan media untuk menanyakan peristiwa berita itu kepada si artis tersebut kan si bodiga ini sudah meminta maaf lewat media sosial apakah proses hukum yang ini tetap berlanjut atau seperti apa bang? oke jadi kebetulan di media juga ternyata ini viral banget ya lalu beberapa aliansi jurnalis ya itu melakukan pelaporan gitu ya di kores setempat gitu ya nah ini kan tentunya ketika memang diterima oleh SPKT kores setempat ini kan menjadi pelaporan pidana ya proses permintaan maaf itu hal yang lumrah ya kalau memang tadanya dia mengakui perbuatan yang salah kan begitu tapi kan proses hukum ini tetap berjalan ya apakah nanti ada proses RJ restoratif justice antara pelapor dengan pihak terlapor seperti itu ya antara bodyguard dengan pihak pelapor aliansi jurnalis tadi nah ini kan ceritanya lain tapi mekanismenya tentunya ada di kepolisian seperti itu oke abang sebagai seorang praktisi mengharapkan hal-hal ini tidak akan terjadi apa sih saran abang sebagai seorang praktisi hukum? oke jadi di dalam manajemen pengamanan ini sebenarnya sudah ada bakunya ada standarnya ya jadi tidak boleh ada arogan ya apalagi sampai proses pengancaman kontak visi memang ada proseduralnya ini ini gak bisa kita bantah gitu kan nah cuma mungkin saran kami itu harusnya semakin lebih dipastikan prosedural mengenai pengamanan artis ya manajemen artis ini soal pengamanan harusnya mengikuti prosedur yang ada gitu loh tidak perlu pakai kontak fisik tidak perlu pakai pengancaman ya arogan yang dipakainya gak perlu pengamanannya pengamanan dengan baik ya memang kepentingan dari artis tadi yang harus dijaga gitu kan pengamanan dari awal sampai akhir itu betul-betul terjaga untuk keselamatan baik fisiknya gitu kan lingkungan dia dalam beraktivitas itu yang penting ya saya harap tidak ada lagi terjadi bodyguard arogan ya kemudian melakukan proses apa pengancaman kontak visi kepada siapapun ya tugas pengamanan bodyguard adalah mengamankan si artis tersebut atau mengamankan apa apa bosnya gitu ya sesuai dengan prosedur yang sudah ada di Indonesia seperti itu oke bang kalau untuk si artisnya bang apa yang harus dilakukan mungkin lebih lebih apa ya berbicara kepada bodyguard jangan terlalu jangan terlalu apa kalau untuk seorang artis ini supaya terkesan tidak lepas tangan atau seperti apa betul seharusnya kan ini kan manajemen artis yang tidak berdiri sendiri ya seharusnya alangkah eloknya etiknya ya peristiwa ini menjadi pelajaran si artis tersebut pun harus memberikan apa pengajaran juga pelajaran ataupun klarifikasi gitu bahwasannya ini ini memang seharusnya tidak terjadi dan sebagainya itu langkah baiknya dilakukan oleh si artis di media oke bang terima kasih bang selamat menikmati